Intro Tak bisa dipungkiri bahwa semua sajian legendaris selalu memiliki kisah memukau di baliknya. Terkecuali Gudeg, konon makanan khas Jawa Tengah dan Yogyakarta ini bahkan terlahir dari tangan para prajurit sekaligus sebuah cinta dari seorang putri keraton. Bahkan dalam banyak cerita, banyak ketidaksengajaan yang akhirnya membuat menu ini semakin lezat paripurna. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Bagi kebanyakan orang, sajian Gudeg tentu sangat identik dengan Yogyakarta. Sebuah hal yang wajar memang. Tapi jika bergeser sedikit saja ke Solo, kita juga bisa menemui Gudeg yang tak kalah legendaris. Salah satunya Gudeg Ceker Bukasno Margo Yudan. Tak hanya sekedar sayur nangka dan krecek sebagai pelengkap, ceker lembut dengan bumbu manis juga disajikan sebagai pilihan topik yang justru menjadi tajuk utama dari Gudeg. Ternyata rasanya tuh enak, cekernya empuk, terus makanannya juga asik sih. Pokoknya enak aja, cocok aja di lidah gitu. Gudeg ceker itu kalau dimasak lama, dia bisa lembut banget dan kenyal gitu. Itu yang bikin mau tidur teringat Gudeg Ceker jadi langsung ke sini. Terletak di jalan Walter Mongin Sidi, setabelan Surakarta, Gudeg Ceker Bukasno sudah melayani pelanggan sejak tahun 1951. Awalnya Gudeg Bukasno hanya menyajikan menu Gudeg biasa tanpa tambahan ceker. Baru pada pertengahan 70-an, sang pemilik kala itu mendapatkan ide menambahkan menu ceker setelah melihat tempat penyembelihan ayam milik tetangganya. Tahun 1975, di tetangga saya ada penyembelihan ayam dan bahan ceker itu dibuang, dimanfaatkan, diolah. Akhirnya dijajahkan dan ternyata peminatnya banyak. Akhirnya terus awalnya cuma dikasih, terus disuruh membayar, jadi disuruh beli. Akhirnya sama ibu dibeli, dimasak, diolah. Akhirnya sampai sekarang semuanya pakai ceker. Berawal dari ketidak sengajaan itulah, Gudeg Ceker menjadi sajian legendaris yang identik dengan kota Solo. Fakta itu bahkan tercermin dari warung yang telah dikelola turun-temurun sampai generasi ketiga saat ini. Satu porsi lengkap dengan menu ayam dan telur dihargai 35 ribu rupiah. Sedangkan untuk satu porsi ceker berisi 5 potong dibanderol dengan harga 20 ribu rupiah. Pelanggan bahkan bebas memilih apakah ingin porsi Gudeg lengkap atau bahkan ceker saja. Sensasi kuah opor yang gurih bercampur dengan ceker yang lembut dan mudah lepas dari tulang memang sulit untuk diabaikan. Sebelum siap untuk disajikan, ceker harus dimasak 3-4 jam serta direbus dalam bungu opor yang terdiri dari santan dan kaldu ayam. Cekernya ada dua macam, ceker jawa, ceker jawa itu ayamnya kita sendiri yang nyembelai sendiri itu sama ayam itu, pedaging itu. Jadi ada dua macam. Untuk ceker ayam sendiri, ceker jawa itu kan empuknya itu lama dan dagingnya kan tidak begitu banyak. Tapi ya banyak yang suka sih, kan ada yang suka ceker jawa, ada yang suka ceker itu, semua ceker enggak pedes, bumbu opor semua. Kan kadang ada yang ceker pedes, ceker mercon, kita enggak. Selain resep yang masih dipertahankan, Gudeg Ceker Bukasno juga masih memakai cara masak yang sama selama lebih dari 50 tahun. Cara inilah yang dianggap menjadi salah satu kunci dari kelezatan yang sama sejak dulu. Gudeg Bukasno ini tidak meninggalkan kasnya yang tradisional. Jadi kayak pada waktu kemarin ada gas naik, harus beralih ke gas, kita tidak terpengaruh karena semuanya menggunakan sumber alam. Maksudnya dari arang, dari kayu bakar, itu. Jadi masih pakai tunggu, masih pakai anglo, tidak ada yang istrinya pakai modern. Meski punya penggemar fanatik terhadap ceker, warung ini juga masih menyediakan krecek atau sambal goreng kulit sapi sebagai salah satu menu wajib dari Gudeg. Dipadukan dengan kacang kolo sebagai penambah tekstur, krecek pedas ini menyempurnakan sajian Gudeg yang dominan dengan rasa manis. Dari dulu ya, dari nenek itu, krecek itu pakai kacang tulo. Kadang orang makan, ada yang minta kacang tulo, ada yang minta krecek. Jadi seleranya, namanya orang banyak ya, macam-macam. Ada yang suka kacang tulunya saja, ada yang minta kreceknya saja, tidak mau kacang tulunya. Uniknya, meski terlihat sama dengan Gudeg di Yogyakarta, kawasan Surakarta ternyata memiliki ciri khusus tersendiri. Gudeg Solo memiliki kadar manis yang tidak terlalu pekat, jika dibandingkan dengan Gudeg Yogyakarta. Yang pertama dari kadar gula merahnya, dan juga penggunaan kadar daun jati. Sebetulnya, ingin pekat hitamnya itu penggunaan daun jati yang membuat flavor sama warnanya menjadi pekat hitam. Lantas, dari mana sebenarnya Gudeg berasal? Banyak yang meyakini, awal terciptanya Gudeg, bukan lahir dari tangan seorang juru masak. Gudeg disebut sebagai olahan ketidaksengajaan, alias dibuat dalam kondisi darurat. Jika merujuk catatan sejarah, cikal bakal Gudeg terekam jelas sejak era perpecahan Kerajaan Mataram menjadi dua daerah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta pada tahun 1755. Peristiwa ini lazim disebut dengan Perjanjian Giyanti, karena perjanjian ini dilakukan di desa Giyanti. Setelah Kerajaan Mataram pecah, pembangunan kota Yogyakarta dimulai setahun kemudian. Berbarengan dengan pembangunan kota Yogyakarta saat itulah, masakan Gudeg lahir. Para prajurit Mataram yang berjuang membangun kota Yogyakarta pada saat itu, memasak-masakan dengan bahan yang ada di sekitarnya, yaitu kelapa dan nangka muda, atau orang Yogyakarta menyebutnya gori. Sama proses memasaknya itu memerlukan waktu yang lama, dengan api yang benar-benar kecil, meskipun menggunakan arang maupun menggunakan kayu bakar itu. Rasanya lebih lekoh, legit gitu, dan meresap ke dalam nangkanya. Dan juga jangan lupa penggunaan air kelapa. Nama Gudeg berasal dari istilah dalam bahasa Jawa yaitu hangudeg atau ngudeg yang berarti mengaduk. Hal ini merujuk pada proses pembuatannya yang sesekali diaduk dengan menggunakan centong agar tidak gosong. Istilah hangudeg juga dapat bermakna memasak nangka dengan santan dan daun melinjo di dalam kuali besar. Jadi memang adopsi dari kerajaan Mataramislam dulu ya, jadi memang kita masih satu rumpun, kemudian ya makanannya pun tidak berbeda jauh dengan Jogja. Uniknya, meski awalnya identik dengan sajian rakyat, Gudeg juga pernah dibuat oleh salah satu keluarga keraton, Gudeg Manggar. Banyak yang meyakini sajian ini adalah buah cinta dari putri pembayun untuk sang suami, yakni Ki Ageng Mangir. Putri pembayun sendiri adalah anak dari panembahan Senopati, sosok berpengaruh yang merupakan figur penting dalam berdirinya Mataramislam. Berbeda dengan Gudeg pada umumnya yang berbahan baku nangka, Gudeg Manggar berbahan baku bunga kelapa yang masih muda. Memiliki rasa khas, lebih gurih dan padat. Gudeg Manggar kini menjadi kuliner langka, karena bahan bakunya tidak mudah untuk didapatkan. Karena berasal dari keraton, konon yang menyantap hidangan mangar akan dikelilingi aura dari keraton itu sendiri. Gambaran itu bisa dilihat bahwa Gudeg Manggar merupakan salah satu sajian khusus yang dulu hanya dihidangkan untuk tamu keraton saja. Bahkan Gudeg Manggar selalu hadir ketika diadakan acara besar di keraton Ngayok, Jakarta, Hadi Binggrat.